Jumpa lagi bersama Pipit.atg Kali ini Pipit.atg akan membagikan sebuah tutorial bagaimana cara untuk membagikan atau share koneksi internet melalui bluetooth tethering dimana smartphone yang mempunyai kuota dapat membagikan koneksi internet ke smartphone yang lain yang tidak mempunyai kuota data sehingga smartphone atau teman kita yang tidak mempunyai atau tidak terhubung ke koneksi internet dapat melakukan aktivitas seperti browsing ataupun yang lainnya nah kita langsung coba aja untuk membagikan koneksi internet melalui bluetooth tethering atau penamatan bluetooth dimana pada smartphone sebelah kiri dimana ditandai dengan kursor disini smartphone yang sebelah kiri terdapat kuota data sehingga terhubung ke internet dan akan membagikan melalui bluetooth tethering ke smartphone lain yang disebelah kanan dimana ini tidak mempunyai kuota data dan tidak terhubung ke internet dimana disini ditandai dengan dengan ikon pesawat atau mode offline disini itu airfront mode nah kita langsung aja disini kita menuju ke smartphone yang disebelah kiri dimana ditandai dengan kursor dan kita menuju ke pengaturan atau settings nah kita langsung aja menuju settings atau pengaturan nah kemudian kita tap aja connection atau konektivitas tap aja nah kemudian kita scroll dan kita temukan yang namanya mobile hotspot and tethering atau hotspot seluler dan penamatan nah kita tap aja mobile hotspot dan tetheringnya nah disini untuk bluetooth tethering disini terdapat share your phone internet connection using bluetooth nah kita tap aja untuk bluetooth tethering atau penamatan dapat bluetooth kita tap nah disini untuk bluetooth tetheringnya sudah aktif kemudian untuk bluetooth nya pun telah aktif nah kemudian kita menuju ke smartphone yang sebelah kiri disini kita swipe dari tepi atas ke bawah kemudian kita on kan atau kita hidupkan untuk bluetooth nya nah ini dia ditandai dengan biru bluetooth nya sudah aktif nah kita tap aja stop nah kemudian disini kita pair kan atau kita pasangkan sehingga bluetooth nya saling terkoneksi atau dipasangkan nah kita tap aja untuk smartphone yang sebelah kanan kita tap phone galaxy A3 kita tap aja untuk memperkan bluetooth nah kemudian disini akan kita akan menerima bluetooth fairing request di sebelah kanan dan kiri kita tap aja oke nah kemudian kita oke kan lagi yang sebelah kanan untuk smartphone nya nah bahwa bluetooth nya sudah fair disini yang disebelah kanan ditandai dengan fair devices nah kemudian kita tap aja disini bluetooth bluetooth nah kemudian kita bisa dengan men tap Galaxy mini frame nah ini bahwa bluetooth bluetooth nya sudah terkoneksi ke smartphone yang lain nah kita bisa nonaktifkannya nah nonaktif kita pun bisa langsung mengaktifkan dengan smartphone yang di sebelah kiri kita tap coba tap nah ini pun bisa terkoneksi nah kita tap down untuk smartphone yang sebelah kanan ini kita kembalikan aja nah kemudian kita coba di smartphone sebelah kanan dimana tidak terhubung ke internet dan kita sudah membagikannya melalui bluetooth dari smartphone kiri kita coba kita coba misalkan ke bing dot com nah ini sudah terhubung ke internet meskipun disini mode terbang karena menerima koneksi internet dari smartphone yang sebelah kiri nah kita coba misalkan search lagi misalkan kita buka translate nah ini misalkan misalkan kita coba coba pipit otg nah ini kita berhasil terhubung ke internet dengan melalui bluetooth tethering semoga bermanfaat bagi sahabat semua oh iya jika sahabat ingin menonaktifkan bluetooth tetheringnya silakan sahabat langsung aja dengan swipe atau menyapu layar dari tepi atas ke bawah kemudian silakan sahabat tap aja icon bluetooth sehingga menjadi abu-abu mungkin demikian jangan lupa subscribe channel pipit otg